Polsek Warah Utara, Polres Palopoh memusnahkan 700 liter balok Rabu 15 Februari 2023. Balok itu merupakan hasil operasi cipta kondisi yang dilaksanakan Polsek Warah Utara beberapa waktu lalu. Kapolsek Warah Utara Ibda Ahmad Majid mengatakan operasi itu dilakukan untuk mencegah kriminalitas yang sering terjadi di wilayahnya. Dia menjelaskan salah satu pemicu kriminalitas ialah adanya minuman keras. Para pelaku kejahatan paling banyak menjalankan aksinya dalam kondisi mabuk. 700 liter balok hasil ciptaan polisi itu berasal dari Masambalu Utara. Kapolsek menegaskan pihaknya akan terus melakukan operasi hingga peredaran miras dapat diminimalisir. Selamat pagi dan salam senyata buat kita semua. Rekan-rekan perlu saya sampaikan bahwa ini adalah hasil operasi pekat selama dilanjutkan warung 2023. Yang dilaksanakan oleh proses warung adalah unik bagaimana kita menciptakan suatu situasi kandipas yang kondisi. Dari Kota Polopo, Jurnalis Koran Suria, Anggi Ayuk Lestari melaporkan.